Hai baik yang selanjutnya saya akan jelaskan di level asset ya Oke contohnya saya akan pilih traffic misalnya karena saya ingin beriklan menggunakan traffic ya oke nah ini ada cbo ya cbo tina campaign budgeting optimization nanti iklan anda akan ke nanti budget iklan akan di spend ya mereka seperti ini nih ya oke klik sini jadikan anda akan dispense seperti ini oke saya akan klopkan dulu ya bukan dulu kemudian klik continue seperti itu ya Nah di sini adalah level asset Oke yang di sini adalah traffic ya oke karena saya ingin website maka saya akan pilih website Oke kemudian di audience nah inilah yang sangat penting teman-teman ya misalnya kalau Anda tidak tahu apa itu audiens nah anda klik saja di sini oke seperti itu ya Nah kemudian Anda pilih lokasi yang misalnya Anda pilih Indonesia atau Anda ingin menjual produk Anda di Jakarta saja ada klik saja di sini ya seperti itu nanti iklan anda akan muncul di orang-orang Jakarta saja ya Oke selanjutnya ini umur gender bahasa ya kemudian detail targeting nah inilah yang penting teman-teman ya detail targeting nya ya misalnya seperti ini nah ya oke seperti itu ya jadi iklan yang mereka klik page the judgment with kemudian aktivitasnya ya demografi nya mobilenya dan sebagainya ya oke seperti itu nah kemudian ya di sini anda bisa pilih ya berdasarkan demografi nya misalnya bahwa edukasi nya ya kemudian finansialnya income nya ya Hai karena ini bahasa Inggris ya kemudian parent ya misalnya kalau anda ingin menjual produk-produk bayi ya tentu Anda memberikan kepada orang-orang yang mempunyai bayi ya satu sampai dua tahun seperti itu ya kemudian dan masih banyak lagi kemudian relationship ya misalnya yang ingin segera menikah ya Nah seperti ini kemudian orang yang sedang bekerja ya Nah kemudian bisa interest juga ya berdasarkan apa minatnya oke seperti itu ya teknologi ya dan sebagainya dan kemudian kebiasaannya nah kemudian selanjutnya ada placement Anda bisa pilih automatic atau edit placement jadi kalau anda ingin tampil ke Instagram saja jadi anda matikan saja yang ini kalau anda ingin menggunakan Facebook ada bisa matikan yang ini ya yang ini matikan jadi di Facebook saja atau anda ingin menggunakan Facebook Instagram ada aktifkan ya Nah kemudian ini karena iklan tentang website maka saya akan pilih landing pageview kemudian budget iklan perhari berapa ya kalau saya biasanya tes untuk Rp50.000 perhari kemudian klik continue jadi kalau di aset ini adalah pertanyaan adalah siapa target market Anda jadi siapa target market Anda ya seperti itu oke di video selanjutnya saya akan jelaskan ya tipe ad-nya ya apa ya dan silahkan tonton video selanjutnya